Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama dua hari berturut-turut. Aksi dama ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut, aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana Kubu Anis, Baswedan, dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi DMK. Dirinya menegaskan, TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Golf atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Haris Rusli Moti turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100 ribu pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap Bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.